Al-Fatihah 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 itu lebih kuat. Belum tentu. Belum tentu. Tapi, orang yang ditakuti itu memang layak ditakuti karena, makanya Allah mengatakan, khosya itu dengan haibah, dengan mengagungkan, dengan ta'zim. Karena yang ditakuti itu mempunyai kelebihan. Contohnya, sama kita punya guru yang, atau punya ada orang tua, orang tua ya. Orang tua di sekitar kita, dia sudah tua, sepuh, dia lemah, jalannya pun sudah enggak kuat. Tapi kita hormat. Kita takut. Kita dibentak pun takut. Bukan takut, kita diajar, orang dia sudah lemah. Tapi karena memang beliau ini, posisinya dia lebih tua. Dan kita takut sama beliau karena memang ada rasa kita punya ilmu. Karena Rasulullah SAW, tidaklah bagian dari umatku yang baik, yang tidak menghormati orang tua. Jadi kalau orang itu punya khosya, berarti dia punya ilmu. Dia punya kelebihan, keagungan dalam dirinya. Nah, dan ada alasan yang baik, yang tepat, yang sesuai untuk takut kepada orang yang takuti seperti orang tua tadi. Ayah kita sudah tua, sudah enggak bisa apa-apain. Tapi kita takut sama orang tua kita. Bukan karena orang tua kita bisa mukul kita, bukan. Tapi karena memang kita punya ilmu. Orang tua harus dihormati, harus dihormati, harus dihormati. Nah, itu khosya. Maka orang kalau punya ilmu, enggak ada khosya, ilmunya akan mencelakakan dia. Anak kaya, raya, kuat. Bapaknya sakit, dibiarkan. Enggak punya khosya takut. Wah, ini anak duraka pasti. Pasti itu. Nah, maka syaratnya ilmu harus dihormati. Iman harus dihormati. Kalau kamu punya iman, kamu harus takut sama neraka. Takut sama Allah yang maha kuat. Takutlah api neraka. Jangan merasa, enggak takut saya neraka. Loh gimana enggak takut? Allah aja nyuruh kita takut kok. Nabi juga bersabda, Takutlah neraka meskipun dengan sepotong kurma. Jadi yang dimaksud di sini itu apa? Akhirnya buya itu, lihat-lihat di apa. Dalam Al-Quran juga, kerman Allah gimana? Jadi orang berdoa itu harus khaufan kotoma. Jadi punya takut juga. Lalu dimaksud dengan takut di sini apa? Wala itu enggak punya takut gimana? Apa uspokoknya los? Enggak takut apa-apa. Enggak takut semuanya. Enggak takut sekolahnya. Nah, ini jadi masalah. Karena takut itu suatu hal yang harus ada dalam orang yang beriman. Makanya dalam kitab tesawuf semuanya, ya tergantung kitab tesawufnya ya, kitab tesawuf itu rata-rata mencantumkan babul khauf. Takut kepada Allah. Tapi kalau ada khauf, enggak ada roja, ini menjadi penakut dan ini Allah enggak mau. Nanti akan menjadi putus asa. Takut yang tidak ada dampingan dari sifat harapan, membuat orang itu putus asa. Harapan tidak ada rasa takut, membuat orang semena-mena, semaunya, dan dia merasa hebat lebih dari segalanya. Jadi harus imbang. Dia itu di antara apa? Harus seperti janahain. Sayap yang seimbang. Dia bisa bagus kalau khauf rojaknya ini bermain dengan bagus. Sekarang kita lihat. Setelah saya lihat dalam beberapa tafsir, yang paling muda, tafsir Jalalen, bukan paling muda ya, yang paling simple, yang kita kenal adalah tafsir Jalalen. Itu hampir seluruh dunia kenal dengan tafsir itu, karena memang simple-nya itu. Itu apa? Yang dimaksud, La khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu fil akhirah. Fil akhirah. Lalu bu, ya buka kitab saja yang lain. Kalau satu-satunya kan kita kurang, apa ya, kita akupin butuh banyak referensi, dan kita cukup banyak informasi, sebagai tambahan wawasan, keluasan ilmu kita. Apa? Imam al-Qurti mengatakan, La khaufun alaihim fil akhirah. Di akhirat itu gak ada takut. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih, ketika di dunia, dengan kehilangan yang sudah dia alami. Jadi orang wali itu, kalau kehilangan gak sedih dia. Paham ini ya? Kehilangan gak sedih. Lifak di dunia. Kehilangan dunia dia gak sedih. Wakilah, ini masih ikhtilah juga. Ini masih gak hal yang absolut, hal yang mutlak. Tapi masih perbedaan juga ulama, menafsirkan ini. Apa? Wa kila, la khaufun alaihim, walahum yahzanun. Itu apa? Man tawallahu Allah ta'ala, wa tawallahu hifdahu, wahyyaqotahu, wa radiyahu falay, ya khaufu yawmal qiyam wal yahzan. Ya sama juga artinya kesimpulannya, tidak takut, tidak sedih, di hari kiamat. Kalau tadi di akhirat, sekarang di kiamat yang mirip-mirip saja. Nah gitu ya. Jadi justru, wali Allah itu harusnya malah lebih takut daripada orang biasa. Ya. Maka, nadillahi akhwaf, kana ilallahi a'rof, semakin ma'rifat kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Nah itu kaedah tasawuf juga. Nah kita, tasawufnya nanti habis ini. Lalu sekarang, ya ini kita tafsirnya dulu, apa itu yang dimaksud, tidak takut, dalam kitab Al-Qurtubi, beliau mengatakan, la khaufuna alaihim, tidak takut apa di sini maksudnya? Tidak takut, fi dhurriyatihim, tidak takut dalam keluarganya. Kenapa gak takut? Karena Allah sudah memeliharanya. Dalam Al-Quran, wakana abuhuma soliha. Dalam kitab, jami'a ulmu lahikam, Ibn Rojab, Syekh Ibn Rojab, berlalu Allah, berkata, kalau orang itu soleh, Allah akan menjaga, anaknya, anak-anaknya, jujurnya sampai tujuh keturunan. Jaga sama Allah. Jadi kalau kamu cari istri yang soleh, yang bapaknya soleh, udah ambil aja. Itu insyaAllah, dengan barokah bapaknya, kamu dijaga sama Allah. Anaknya dijaga, kamu juga dijaga. Tahu nanti, ini kelebihan, punya mertua yang ustaz. Yang soleh ya, yang soleh. Pokoknya soleh ya, yang soleh ya. Walau miahzanun, dan mereka tidak bersedih, tentang apa? Tentang dunia mereka. Kenapa gak bersedih? Karena pasti Allah akan menggantinya. Setiap musibah, pasti Allah akan ganti. Kalau kita kena musibah, uang hilang, apa doanya? Allahumma jurni, fi musibati, wakhlufli khairan minha. Musibah apa aja? Itu hakun Allah, an yubad dilahu. Ayu awidlahu. Jadi kalau kita punya kehilang, musibah apa saja? Allahumma jurni, fi hadis sahih itu. Ya Allah berikan saya pahala, fi musibati, dalam musibah saya, wakhlufli, berikan saya ganti, khairan minha, lebih baik daripada, musibah itu. Itu bisa Allah ganti, hadis sahih itu. Nah itu, itu penafsirannya. Nah sekarang, siapa orang beriman? Orang wali Allah, sudah jelas, allazina amanu, wakanu yattakun, yang beriman, dan yang bertakwa. Orang beriman itu apa? Orang yang, orang yang tadi, wakhaufuni inkuntum u'min, syaratnya iman harus punya, khauf. Nah itu. Orang bertakwa, ya definisinya sangat banyak sekali, luas sekali, orang bertakwa. Ya, salah satunya apa? Salah satunya itu, wal kathimina l'goyuz. Orang bertakwa itu juga, nahan amar, ya manggal gitu, bukan kok di, 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 sedih saya. Gak begitu. Kathim menahan, emojis itu kan ya termasuk bagian daripada kesedihan menurut saya ya. Kan kesedihan sebenarnya. Kamu sedih kenapa? Saya tidak dihina orang. Kan gitu biasanya. Mau tak pukul, tapi saya gak berani. Ini orang biasa. Kalau orang beriman, mau tak pukul, tapi saya takut sama Allah. Saya kemudian orang bertakwa, wal kathimina l'goyuz. Apa? Nahan. Goyuz itu tidak hanya marah, manggal gergetan itu ya goyuz itu. Menahan dengkiyah gitu. Jadi orang bertakwa itu kan deraja tertinggi itu. Itifak ahlu dari wal batin. Orang bertakwa itu bukan berarti yang gak punya, gak sedih, terus kemudian gak takut kemudian. Ya tadi enggak. Dia juga dihina orang, dicaci orang. Tidak ada nafas. Ya saya maafkan, tidak apa-apa. Gitu. Dipukul orang. Wah, gak jadi. Wal kathimina l'goyuz. Jadi, menahan amarah. Dalam kitab saya baca betul, di kitab yang juga banyak. Ini juga riwayat par-parahadis sunan disebutkan. Ibnu Qasim meriwayatkan sebuah riwayat Rasulullah itu ketika itu sedih. Rasulullah sedih. Kenapa sedih? Ketika itu beliau mendengar para kaum Quresh sedang bermusyawarah di Darul mana itu? Biasanya. Bukan. Arkom. Musyawarah untuk menggagalkan dawanya Nabi. Nabi itu tahu itu. Mendengar itu Nabi gelisah. Sampai akhirnya beliau itu tidur berselimut. Gelisah. Akhirnya apa? Turun firman Allah. Ya ayyuhal muzzammil kum fa'anzir eh kumillayla illa qalila jadi kalau kamu sedih bangun malam. Terus kemudian apa? Ila akhrihi warotil qur'ana tarotila baca qur'an awzid alaihi kemudian wahjurhum ila akhri sampai setengah lama lebih. Salah satunya bangun malam baca qur'an wasbir alamaya kulun bayangkannya pak wasbir alamaya kulun sabarlah atas ucapan mereka. Nah kalau kita itu enggak marah enggak sakit enggak sedih ngapain sabar? Sabar kan dibutuhkan ketika ada hantaman. Masa kamu diam-diam yang sabar. Kenapa sabar? Ya sabar aja kan kamu tidak. Uang hilang sedih sabar. Kan gitu. Allah berfirman wasbir alamaya kulun wahjurhum hajurhan jamilah tinggalkan mereka enggak usah diurusi itu. Begitu ya. Dalam Al-Quran walayahzunkakawluhum jangan sedih dengan ucapan mereka orang-orang kafir. Rasulullah digitukan sama Allah. Jadi juga sedih. Cuma sedihnya enggak seperti orang awam yang stres, ngopi, cangkruan. Terus bergadang enggak jelas. Enggak. Beda. Sedihnya wali Allah enggak sama dengan sedihnya orang biasa. Dalam Al-Quran gimana? Firman Allah itu Man lazimal istighfar ja'alallahu likulli diqin makhroja wa minkulli hamin faroja. Orang itu kalau lajin istighfar kan orang hebat itu. Orang ahli istighfar itu kan kalau malam istighfar waktu sahur. Ahli istighfar setiap diqin kesempitan hamin kegelisahan Allah kasih jalan keluar. Lu ada sedih ada ham. Cuma ada jalan keluar ada solusi. Lu begitu rey. Bukan berarti itu hidup kita itu enggak ada masalah sama sekali data rey. Kamu yang meninggal dunia itu sudah. Ya surga tempatnya. Dunia memang ujian. Kalau enggak ujian bukan dunia. Tidak ada tempat kenikmatan murni. Dimana berada? Di pondok juga ada masalah. Di rumah apa lagi? Ya kan? Menambah masalah. Kita lanjutkan lagi sekarang. Sedikit sekarang kita ke siapakah wali Allah? Ada hadisnya rey. Man awliya Allah ya Rasulullah. Hadis. Siapa? Cipu Allah gimana rey. Kampang. Salah satu cirinya gimana? Ini sudah jelas. Dimana-mana ma'ruf. Apa? Man awliya Allah ya Rasulullah. Kalau hadisnya enggak pakai Rasulullah. Man awliya Allah. Jadi ketika itu Rasul ditanya. Fakallah Nabi menjawab. Allazina yudhkarullahu. Yudhkarullahu. Biru yatihin. Orang-orang wali Allah itu kalau dilihat itu kamu ingat Allah. Itu cirinya wali Allah. Lihat. Beliau ingat Allah. Itu wali Allah. Lihat dia ingat ingat maksiat itu syetan. Harus diingat-ingat. Kan ada. Lihat temennya kalau ingin maksiat syetan. Hati-hati. Jauh. Ini bukan Nabi ya kebalikannya. Dalam ayat ini Sadid Omar Sadid Omar berkata berkata beliau itu ketika mendengar firman Allah ala inna awliya Allah ila khaufun alaihim walahum yahzanun Sadid Omar itu mengingat Rasulullah sesungguhnya Allah itu punya hamba-hamba yang mana mahum biambia walasyuhada mereka ini yang gak Nabi yang gak syuhada tapi para syuhada dan para Nabi itu apa sangat iri dengan mereka bukan iri dengki ya artinya keping mendapat lima seperti mereka kenapa lima kanihim minallah karena kerudukannya sangat tinggi nah Nabi suwada aja keping dapat kenikmatan seperti itu itu hamba Allah siapa mereka dan apa amalnya siapa mereka apa amalnya mereka adalah mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah dan meskipun tidak rahimnya meskipun tidak rahimnya dan mereka ini mempunyai harta yang sering dibagi-bagikan yang sering membagi harta ya ta'apau Nabiha fa wallahi demi Allah wajah mereka itu seperti cahaya dan mereka ini cahaya mereka ini wa innahum ala manabir min nur gambaran ilustrasinya ya majazinya itu mereka ini cahayanya ini di atas mimbar min nur jadi mereka ini di atas mimbar cahaya pokoknya gak takut ketika manusia takut dan tidak sedih kalau manusia sedih sekarang masalahnya yang dimaksud mereka gak sedih ketika manusia sedih gak takut ketika manusia sedih itu apa maksudnya maksudnya begini ketika manusia takut dengan nasibnya gak bisa makan itu dia gak takut wali Allah karena sudah jelas itu janji Allah pasti dikasih makan dalam Al-Quran ada firman ada orang-orang yang gak mau punya banyak anak karena takut gak bisa ngasih makan nah ini wali Allah gak begitu ada orang mondok ngaji tapi dia gak mau kenapa gak mau khawatir mas depan gelap karena mondok ini gak menjamin pekerjaan nah ini manusia biasa wali Allah gak takut gak saya ngaji ibadah kalau pasti orang kasih rezeki nah ini wali Allah berarti yang mondok gak takut rezeknya sempit itu wali Allah dia gak takut ketika orang takut banyak orang kuliah yang ditanya setelah lu jadi apa semua itu tapi kalau wali Allah banyak sekarang persatuan-persatuan gak pakai kuliah sama sekali gak pakai sekolah formal berarti itu ideal tidak manusia kan macam-macam ada yang murni agama ada yang murni umum masing-masing punya perannya sendiri-sendiri yang penting hatinya bagaimana kita sekolah dokteran gak apa-apa niatnya khidmat kepada umat kita dokter agama khidmat kepada umat ada orang-orang itu yang gak mau kuliah dan gak tertarik dengan kuliah dan mereka gak takut dengan nasibnya nah itu maksud saya maksud hadis ini dan mereka gak sedih ketika manusia sedih contohnya gimana ketika gak punya uang gak sedih dia artinya gak sedih itu sedih yang disini maksudnya apa depresi, stres enggak banyak loh ya dulu waktu ada koran itu banyak sekali cerita menjelang rebaran itu rutin mesti sekarang kan sudah gak baca koran ya jarang itu menjelang rebaran banyak orang bunuh diri karena apa? karena mereka ini sedih gak bisa membelikan anak istri baju nah ini wali Allah gak begitu dia jadi takutnya sedihnya gak seperti sedih takutnya orang biasa faham ini sekarang kita langsung beralih ke pembahasan pentingnya takut kepada Allah dan apa itu takut kepada Allah urgensinya dan aplikasinya dan apa? konteksualitas para sahabat para sufi masalah hal ini dan takut itu harus ada tapi takut kepada Allah takut nasib kita di akhirat nasib kita di akhirat perhatikan rey ini hadis sahih sahih binuhhibban ini yang mentahkik syekh su'ayb al-arnaud ini ulama damaskus juga suatu ketika rey ini penting ya harus ada takut rey ini harus interpaks diri kita ini kita ngaji tidak untuk disampaikan orang tapi untuk kita praktekkan lebih dahulu suatu ketika suatu ketika ini hadisnya gak panjang tapi disini sahih binuhhibban ini langsung disingkat jadi sesungguhnya ketika itu Rasulullah datang kepada orang-orang yang bukan orang-orang masuk kepada laki-laki pemuda yang sudah hampir apa sakratul maut sudah mau meninggal gimana keadaanmu lalu kemudian Rasulullah bersabda sesungguhnya Allah itu berfirman ya ayin Nabi S.A.W ya ruwi an rabbi jalla wa'ala jadi ini konteknya konteknya itu ketika ada laki-laki Rasulullah itu mengunjungi laki-laki yang sakit yang sudah hampir meninggal tapi bukan sakratul maut kalau sudah hampir gak bisa ngomong macam-macam ya sudah sakit yang parah gimana keadaanmu apa kata beliau ya Rasulullah sesungguhnya saya ini takut dosa-dosa saya tapi saya ini juga mengharapkan ampunan dari Allah apa kata Rasulullah wa'izzati kata Rasulullah sesungguhnya ada oh begini Allah berfirman ini hanya sahaya Ibn Hibban dan seterusnya wa'izzati demi kemuliaanku la'ajma'u ala'abdi khaufaini saya tidak akan mengumpulkan dua takut dalam hambaku saya gak akan mengumpulkan dua ketakutan dalam hambaku apa itu dan tidak mengumpulkan dua rasa aman kepada hambaku apa itu ini penting kalau dia takut kepadaku di dunia maka aku akan berikan dirasa aman di akhirat dari kiamat wa'izzati ammanani fid dunia akhaftuhu yawmal qiyamah tapi kalau dia itu merasa dari azabku dari siksaku dari ancamanku merasa aman maka di akhirat akan aku takuti dia dan takut gak bisa dibuat-buat itu hanya dibuat kepada orang-orang yang khusus gimana caranya banyak ibadah yang ikhlas seterusnya nanti kita bakal setelah ini paham ya jadi takut harus ada kalau kamu di dunia gak takut kepada Allah di akhirat kamu gak akan merasa aman dari ketakutan besok tapi kalau kamu di dunia sudah takut kepada Allah di akhirat gak takut lagi dan sebaliknya maka jangan sampai merasa aman dengan ancaman Allah siksa Allah dan seterusnya kalau kamu merasa aman wah itu tanda-tanda gak bagus dan itu gak bisa dipaksakan itu amaliyahati nah udah ya ini hadisnya sekarang kita lanjutkan lagi kita sekarang membaca dalam kitab al-risalah al-risalah al-kushairiyah ya gak semuanya apanya jangan kalau semuanya perhatikan dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah bersabda layadukhulun naro ingat rek layadukhulun naro manbaka min khasyatillah tidak masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah ini dibuat barometer di interpeksi rek seingat saya malik binti naro beliau mengatakan 40 hari kok gak nangis karena Allah hatimu keras ingat 40 hari kok sampai gak nangis rek karena Allah ya kenapa nangis sederhana saya hilang wah ini gak kenapa nangis gak kebagian nasi ini gak masuk ini gak masuk disini kenapa kamu nangis saya takut besok tidak aman dari ancaman Allah saya takut besok ketika meninggal tidak ditemani Rasulullah itu yang gak ada baka min khasyatillah ya gak akan masuk neraka sampai hatta yalijallabanu fiddora ila akhidihi kita gak baca banyak yang kedua itu salah satunya selanjutnya disini yang dimaksud takut dengan Allah apa takut dengan ancaman Allah siksa Allah dan makarnya Allah ini ada sebuah riwayat jadi ilmu itu syaratnya syaratnya apa khosya khosya itu syarat ilmu itu syaratnya khosya takut ada pun iman syaratnya harus khauf sedangkan haibah haibah itu apa haibah itu mengagungkan Allah itu adalah syarat daripada ma'arifah bagaimana kamu mengagungkan Allah kalau kamu itu tidak punya ma'arifat pengenalan kepada Allah ya itu sekarang kita lanjutkan lagi disini disebutkan disini disebutkan miski apa ya miskinu ibni adam ini tapi bukan hadis ini apa ini ucapan miskinu ibni adam lau khofa minan nari kama ya khofu minal fakri lada khola jannah andai kan takut neraka sebagaimana dia takut kefakiran maka dia tentu akamat surga jadi takut takut masuk neraka itu penting karena dengan takut masuk neraka itu kita akan berusaha dengan sekuat tenaga selanjutnya al khofu ini Bashir al-Hafi mengatakan al khofu minallahi mulkun la yaskunu illa fiqol bin mutakin khof itu pemilikan yang tidak bisa kerajaan mulkun kan kerajaan kerajaan yang tidak bisa tinggal kecuali di hati orang yang bertakwa jadi gak bisa dipaksa-paksa orang pacaran takut kepada Allah terang main di si air iya apa tidak iya karena itu dia gak punya takwa kalau orang bertakwa digoda aja ini akhofullah akhofullah ini penting dan itu jaminannya kamu digoda perempuan cantik kamu tertarik senang cocok ini ini idola saya ini perempuan ini lah kok pas dia japri saya saya mau japri saya gak berani kok lah kok dia ketepaan japri saya ini kesempatan emas ini kan begitu ya kan kamu kemudian jawab mas gimana kita janjian kamu balas dengan singkat ini akhofullah rabbal alamin balas jaminannya surga itu ada naungan dari kiamat oh gitu rek lah kalau kamu di japri perempuan yang kamu saya kan gak senang males lihat aja sudah kamu sumpek ya ya kalau sudah begini rek di japri mas ketemuan mas ini akhofullah gak masuk gak masuk kategori kok bisa dibales kok bisa dibales sifar yang banyak dek gitu dan menariknya menariknya rek wala ini kalau ulama sekarang dalam kitab ar-risal aku syariah kalau kita takut pada sesuatu kita lari menjauh takut perampok kita menjauh takut maling kita menjauh takut orang yang suka marah suka menyiksa kita menjauh tapi kalau orang menjauh 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 haraba ilaihi bukan haraba minhu tapi apa jadi kalau orang takut selain Allah itu dia itu lari menjauh tapi takut kepada Allah lari mendekat Syekh Al-Buti ditanya ini kisah nyata ketika di Perancis belum ngasih muhalor ngasih muhalor tentang masalah tersawuf lalu disitu ada perempuan Faransia di Perancis itu ketika itu Syekh Buti berada di ruang khusus supaya gak terjadi banyak kerumunan akhirnya ada seorang perempuan nangis-nangis di luar dia minta izin ketemu dengan Syekh Buti mau bertanya ada sesuatu yang gak faham dalam hatinya akhirnya Syekh Buti mengizinkannya saya suruh masuk aja perempuan itu akhirnya suruh masuk apa yang kau menjadi permasalahan ya Syekh saya betul-betul jiwa saya ini merasa tergoncang pikiran saya merasa melayang dan saya tetap mengaruh dengan apa yang kau sampaikan ketika mahaladji tapi ada satu hal yang saya itu gak bisa menerima pikiran saya hati saya tidak bisa menjawab dan gak bisa mengurai apa yang kau sampaikan kepada kami yaitu ketika kau mengatakan bahwasannya orang yang cinta kepada Allah itu ada punya rasa takut khuf kepada Allah itu bagaimana bagaimana mungkin cinta kok dibandingkan dengan takut apa logikanya bagaimana mencerna otaknya ini kalau kita takut kita cinta kita gak takut sama dia apa kata beliau Syekh Buti menangis itu menjawab saya menangis beliau wahai wahai apa ya perempuan apakah ada sesuatu yang paling ditakuti oleh orang yang mencintai selain daripada takut kehilangan cinta daripada orang yang cintainya ketakutan terbesar orang yang mencintai apa takut kehilangan cinta dari orang yang dicintainya jadi kalau kamu sudah cinta kepada Allah takut kalau Allah gak cinta kepadamu takut kehilangan mahabbahnya bukan takut kalau cinta takut kehilangan mahabbah yang ngecintai wahai jadi takut kepada Allah membawa kita semakin kita lari menuju kepada Allah dan kalau kamu tidak ada rasa takut kepada Allah kamu semakin menjauh kepada Allah jadi jangan dikira orang wali itu gak punya rasa takut tidak dan wali itu takutnya kepada Allah semakin tinggi dalam kitab risiko kusyari juga disebutkan bab yang lain bab masalah wali masalah karom dan seterusnya apa disebutkan ini yang mengatakan syekh siri asakti dia mengatakan andaikan ada orang soleh min awliya illa lalu dia itu masuk di sebuah perkebunan lalu kemudian kebun-kebun semuanya itu membaca salam kepada dia assalamualaika ya waliyallah kebun-kebun seisinya itu salam dan dia mendengarkan assalamualaika ya waliyallah kok dalam hatinya tidak ada rasa takut kalau itu makar dari Allah tau makar tipu daya Allah maka sungguhnya dia itu tertipu daya dari Allah wah gitu apa maksudnya jadi kalau kita itu dikasih Allah karoma tiba-tiba itu langsung terbang la ilaha ilo terbang kok terbang kok kamu itu wali saya ini wah ini ini ciri-ciri gak bagus ini kamu sedang tertipu daya jadi ciri-ciri wali yang bagus asafrillah ini ujian dari Allah begitu dia bukan kok malah sombong dia afa aminu makrallahi falayakmanu makrallahi illa alqawmul khasirun hanya orang yang rugi yang merasa aman dari makrallah kamu sekali ngafalin misalkan yang dihafalkan hanya tiga mfrodat saya yakin yang ditanyakan buya mesti ini kok iya temenan wah hebat ini gak wali dia ini gak wali gak wali justru justru yang wali itu kalau begini semua satu halaman diafalkan artinya maknanya ada satu yang ini aneh lupa kok ditanyakan buya itu justru yang wali kenapa karena Allah disayang sama kalian supaya kamu itu tidak ada sesuatu makna yang ketidak kamu gak tau jadi ditujukan yang kekurangannya bukan kok malah taunya satu yang ditanyakan itu wah kok alhamdulillah asafirullah kalau itu hanya berada satu kalimat yang ditanyakan itu alhamdulillah cocok bukan cocok liru nah itu penting sekarang kita lihat beberapa argumentasi daripada ulama bagaimana para ulama itu sangat takut kepada Allah dengan apa namanya hal-hal yang kita tidak masuk akal artinya tidak di luar konteks kita yang orang awam contohnya begini Umar bin Khattab ini orang siap beliau ini sudah dijamin surga beliau itu begini mengatakan ini Sunum Umar andaikan ada malaikat yang menyeru dari langit ini penting ini mindset manusia semuanya kamu mah surga semuanya semuanya kecuali satu orang kecuali satu orang apa kata beliau tentu aku yang takut kalau satu itu saya lu gitu nah itu ini menjadi penting buat kita semuanya santri ahli surga kecuali satu kalau kita saya tidak mungkin harusnya itu harusnya begitu harusnya begitu saya dalam Umar dan saya juga Sheikh Hunan juga sama kan sudah di kasyaf sama Gusmi sama para kiai insya Allah ketemu surga sama saya beliau itu insya Allah menangis berulang kali ke Bindu Khusni Khotimar saya tahu di depan saya juga padahal sudah di kasyaf kamu sama surga sama saya yang kasyaf ulama wali-wali Allah santrinya puluhan ribu rata-rata jadi kia jadi ustad punya pesantren tapi beliau tidak merasa aman sedekahnya bagaimana akal baiknya santunannya tapi beliau tetap takut kalau kita lihat Bangun oh Bangun sudah kasyaf ketika semua wafat ada yang posting di medsos sini kamu ke makam nabi baca yasin 40 kali tujuannya apa doakan saya khusus khotimar begitu itu tingkatan yang sudah jelas santrinya puluhan ribu putranya masyayah amalnya ilmunya itu saja masih minta didoakan santrinya baca yasin 40 kali enggak sekali enggak fatah sekali yasin 40 kali kalau baca di medina untuk saya oh gitu seluruh umar itu seperti ini dan kamu penang-penang dahat sama sehari satu sudah hebat sehari satu juz ini apa modelnya perhatikan ini yang ngomong putranya ketika itu umar kepala beliau berada di pangkuan saya di paha saya lalu kemudian waktu sakit habis dibunuh habis ditusuk di belakang lalu kemudian udah taruh aja kepala saya di lantai Cymalik itu juga sama Cymalik itu waktu mau wafat duduk di apa duduk di kursi apa di kasut sandri gimana saya duduk di atas apa di bawah akhirnya Cymalik itu mau di bawah udah udah bawa aja taruh kepala saya di lantai apa waili wailu ummi aduh alangkah menderitanya saya dan ibu saya illam mirhamni robbi jika Allah tidak memberikan saya rahmatnya lumunore senak umari tapi jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali berhusnudzan kepada Allah harus husnudzan nanti kita bahas ana inda zhani abdibi zhan kepada Allah itu sangat menentukan nasibmu besok tapi kenyataan saya yakin lulus gak lulus gimana itu beda lagi nanti nah makanya ikut terus ya di channel ini ya perhatikan aburir juga sama perhatikan aburir ini abu hurair ini perawi hadis yang kita sering dengarkan ini sudah sahabat nabi sudah jelasin beliau menangis pada waktu beliau sakit menangisnya apa kalau sakit jangan kok main hp lihat youtube lihat film jangan lihat youtube membawa sulih gak apa-apa sakit istighfar nangis gitu sakit kok malah main kima beliau menangis dalam sakitnya apa yang menangis saya gak menangis dunia tapi apa tapi saya menangisi tentang jauhnya perjalanan saya besok di hari kiamat dan sedikitnya bekal saya dan saya nanti itu akan naik apakah neraka surga saya gak tahu saya gak tahu surga apa neraka ini sahabat nabi langsung nabi mendoakan jupanya ditaruh di beliau apalagi kita abu hafal quran insyaallah termasuk kufadzul quran termasuk alusufah dekatnya nabi itu masih kita ini apa ngajinya berapa dekat dengan siapa apa kita apa sumbang si kita abu itu menangis nah ini takut kepada Allah jadi harus menghatikan rasa takut kepada Allah ya ini maksud mengatakan ciri-ciri orang makmintu kalau lihat dosanya itu apa seperti dia itu duduk di pocuk di asli jabal di asanya jabal di pocuk gunung dan dia takut gunung itu balik kebalik itu orang mu'min tapi orang fajir orang yang banyak dosanya lihat dosa itu apa kayak larat lewat di hidungnya selesai orang fajir dosa kampang sifar pintiga diamuni sama Allah ini orang fajir ya tidak apa apa harus yakin Allah mengampun tapi mengentengkan dosa masalah yang lain dosa orang mu'min seperti mau dibelaki gunung ini tentang masalah takut kepada Allah jadi orang-orang yang takut kepada Allah itu orang yang beriman dan seterusnya dan takut kepada Allah itu sesungguhnya menjadikan kita semakin dekat dengan Allah dan mempunyai banyak faedah sedikit habis ini kita selesai kurang 2 menit 3 menit nabi saja itu takut kepada Allah apa dalilnya firman Allah katakan Rasulullah saya itu takut kepada Allah jika saya maksiat takut Nabi sama Allah jangan dikira apa wali gak takut nangis nangis kalau malam hari kita banyak dosanya malam hari ketawa ketawa selanjutnya adalah takut kepada Allah itu tanda orang yang beriman terus kemudian apa sama rohnya sama rohnya sama rohnya ini manfaatnya takut berleba nanti kamu akan dikasih Allah kedudukan yang kuat di bumi panjang ayatnya subrahim orang-orang yang dikasih Allah kekuatan bisa tamkin tamkin apa posisi yang kuat di bumi itu orang-orang yang takut kepada Allah orang yang takut kepada Allah dikasih Allah dua surga dalam surat al-bayinah surga yang tinggi yang abadi selamanya itu adalah untuk orang yang takut kepada Allah jadi takut kepada Allah sebuah tukah harusan tapi tidak seperti takutnya orang awam orang-awam takut gak bisa makan orang wali Allah gak takut kenapa jaminan Allah pasti makan cuma apa yang dimakan enak enak apa tidak enak banyak apa sedikit begitu kalau Allah yang penting bisa menganjel perut beres tapi kalau aku ingin banyak minyak semua yang enak ya Allah yang minta rezeki yang banyak yang enak gak ada masalah dan apa namanya terakhir hadits terakhir setelah itu kita tidur bersama-sama ini santri milenial tidurnya awal bangunnya lama ini ada sebuah hadits tapi tidak bisa ditiru ingat ini saka bukhari hadits gak bisa ditiru hanya informasi saja memberikan informasi kehebatan keutamaan takut kepada Allah perhatikan panjang ini haditsnya ada laki-laki sebelum kalian gak tahu ini umat nabi siapa ini dikasih Allah harta yang banyak tapi ketika mau meninggal dunia ngomong sama anaknya aku ini bapak yang gimana gimana aku yang jadi ayahmu ayah yang sangat bagus meskipun saya ini gak amal apa-apa saya gak punya amal yang baik sama sekali meskipun anaknya ngomong bagus apa kata beliau nanti kalau saya mati anakku bakar saya kalau saya mati bakar saya kamu jangan niru sumas tah kuni apa dikasih di ditaruh di dikumpulkan jadi bedak jadi kan kalau dibakar kan abu jadi abu summa zaruni fiyamin asif zuruni apa kalau ada angin kenceng abu itu disebarkan supaya menjadi kemana-mana jadi angin kenceng abunya dibuang supaya kemana-mana karena dia takut dosanya anaknya mengikuti aja perintahnya lalu kemudian Allah itu mengumpulkan semua abu-abu menjadi orang kenapa yang mau begitu itu nyerubah karena abunya diterbang-terbang kan untuk apa apa kata dia makho fatuka saya begini karena takut kepada kamu ya Allah takut padamu saya takut saya banyak biarin jadi jadi abu kan dia bodoh maksudnya menjadi abu tetap ada dikisat kan tapi karena takut kepada Allah maksud gak apa katanya karena takut kepada Allah maka Allah kasih rahmatnya dengan sendirinya dia kasihkan Allah suruh rukanya